hai 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 semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya akan bikin video tutorial cara membongkar IP 2770 Canon ya secara detail mungkin video tutorial cara membongkar di channel saya yang satunya ada cuma buat pemula mungkin masih kurang jelas saya ingin membuatkan yang lebih detail sehingga orang yang baru belajar pun bisa mengikuti Oke pertama kita buka skrupnya dulu ini skrup sini 12334 kita buka skrupnya terus ini sini sama sini jadikan satu ya skrupnya ya jangan di taruh sembarangan biar nanti ketika mencari enak selanjutnya ini tarik gini keluarkan gini di belakang ada kuncian ini pakai obeng min tekan kunciannya tarik atas seperti ini selanjutnya sebelum bongkar yang lainnya pertama kita ambil patriknya atau yang kalau infusan pertama kali yang dilepas tembusannya kita taruh di tempat yang aman awas ini jangan sampai terbentur-bentur ya selanjutnya ini ada eh skrup yang harus kita lepas ya ini sama sini ya ini sama sini kalau pas kita lepas skrupnya dulu selanjutnya tombolnya ini kita lepas ke sana ada kunciannya nah ini kunciannya ya kita taruh di tempat yang aman ya untuk selanjutnya kita lepas bootnya kalau ini biasanya saya lepasnya pakai obeng min seperti ini taruh sini tarik keluarkan ini ada semacam isolasi selanjutnya kita lepas ini kabel fleksinya satu-satu ini ada kunciannya kita buka kunciannya ini kita buka kunciannya ini jangkrak sini nah tarik terus ini ada kabel dinamo dinamo adapter lepas 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 lanjutnya ke depan ini kita lepas skrupnya kita lepas skrupnya kita lepas skrupnya ini ini baru kita lepas tarik aja ya pelan-pelan tariknya ini lepas ini lepas lepas ya terus ini lepas sensor pertasnya ini juga misulasinya dilepas lepas ini ini sensor pertasnya dilepas juga soalnya kita tutorial bungkar bungkar total ya ini kita lepas ini sensor kertas selanjutnya ini ada kawat pair ini ini dorong kita lepas ini ada 5 ya eh 4 lihat nantinya skrup ini kita lepas 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 skrup yang ini kita lepas ada 2 ya ini 1 2 yang ini yang dilepas nah selanjutnya ini skrup ini yang ada pairnya kita lepas kita lepas sama sampingnya yang dapat ini besi ini nah kita lepas agak panjang skrupnya ya ada pairnya nah di bawah pair tadi ada ring jangan sampai hilang baru kita angkat angkat aja ini tarik ke sini ditahan ini keluarkan dari lubangnya ini rollnya baru kita nah ini kabelnya dilepas dulu pelupaan tadi dilepas lepas dulu nah baru bisa diangkat ini ada ring di bawah pair tadi sama-sama hilang oke lanjut setelah itu ini ya ada skrup 1 2 diambil semua skrup 1 2 3 diambil semua oke pakai obeng main ini ada kuncian tekan nah nah terus ini juga terus di bawah sistem vacuum ini ada pair lepas pairnya nah selanjutnya ini skrup skrup di belakangnya juga ada skrup nah baru bisa diangkat seperti ini oke 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 Nah, baru bisa diangkat ASF-nya Biasanya, ya, biasanya Kalau mau ngasih pembuangan Ini disambung selangnya Sini, ya Sama satunya di bawah Ini, ya, kalau dua selang Kanan pembuangannya ada dua selang Ini absorber Tempat penampungan tinta pembuangan Jadi ketika absorber ini Masih mampu nampung tinta, nggak ada masalah Tetapi, ketika absorber ini Sudah tidak mampu nampung tinta Maka yang terjadi akan banjir Maka banyak teman-teman teknisi Yang membuat pembuangan luar Jadi selangnya tadi disambung Dikeluarkan di luar Dengan tabung pembuangan Ya, biar Dalamnya tetap bersih Tuh Oke, selanjutnya Ini Dilepas juga Biar Apa namanya Tiga Senggol-senggol Apa? Senggol-senggol Ini aja yang dilepas Baut kasar Yang dapat Plastik Sedangkan Baut yang halus Dapat Besinya Simpan Selanjutnya Kita lepas Adoptornya Pake obeng min Ini ada Semacam kuncian Tarik Selanjutnya Kita lepas Ini Di posisi Tutorial Bongkar total Ya Mungkin Temannya mau Dilondri Mau dibersihkan Karena Banjir tinta Nah Ini tutorial Cara Bongkar total Semua komponen Dibongkar Ini Cekrup Di sini Ya Yang dapat Ini Kita lepas Untuk Mengangkat Ini Seperti Itu Selanjutnya Ini Diloy Pas Juga Nah Jadi Punciannya Masuk sini Nanti Masangnya Selanjutnya Biar Ini Tidak Kotor Ya Ini Tangannya Jangan sampai kotor Kita amankan Nanti Takutnya Kena Tinta Kotor Ketik Ya Nah Ini Kita Emankan Nah Baru Kita Buka Ini Ada Ringnya Ya Nah Ringnya Jangan sampai hilang Simpan Ya Ini Ringnya Baru Baru Ini 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 Di Ambil Dinomonya Ini Skrup H Buka Buka Dua ya Skrup Nanti Namu Lalu Dinomu Bisa Ambil isolasi atau dulu dari isolasinya oke selanjutnya ini ada kuncian ya ada kuncian ditekan ke sana dilepaskan kunciannya baru ke atas terus sini juga ada kuncian ya nah ini pagulanya ya kita lepas selanjutnya kita lepas ini ada pernya ya tersemburkan nanti ini ada sepuluh dua satu dua nah terus ini nah sudah baru ini kita lepas ini ada sepuluh satu lagi lupakan semua baru bisa dilepas ini ada ring jangan sampai hilang ringnya di sini ya jangan sampai hilang biasanya kalau kita nyuci seperti ini dilepas semua baru dicuci dijemur dikeringkan baru setelah kering ini cara kita seperti ini ya posisi tinggal meskipan oke selanjutnya cara merakit kembali ya posisi spon-sponnya seperti ini ada spon ini ini terus ini ya posisinya seperti itu spon-sponnya terus kita rakit ya kita pasang dulu ini ini masukkan ke ini pas ya di lubangnya kalau gini juga gak akan bisa di lubang-lubangnya itu pas kunci-kunciannya pas tinggal kita skrup skrup otomatis yang dapat ini casing plastik skrup yang kasar skrup oke terus ini kita pasang ini kita pasang ini 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 selamat menikmati kita masukkan ke sini kita masukkan ke sini seperti itu terus besinya besinya yang sebelah sini dipaskan di lubang-lubangnya nah ini skrup semua skrup yang dapat besi di skrup semua selamat menikmati selanjutnya ini terus ini masukkan ke sini terus pair bedoh lepas pair terus baru skrup ya bagian bawah kita baris dulu genomo kita pasang ya disini ya meleng saya masukkan ke sini ini ya kita skrup skrupnya yang kecil 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 ini agak kalau belum terbiasa memang agak susah ya bentar skrupnya mungkin kebesaran juga bisa beberapa skrup yang kecil cari aja yang pas kadang kita sering bongkar aja nggak apa-apa problem hai hai dua ya seberupnya ada dua seberupnya dipasang seberupnya ada 212 sementara enggak usah dikenceng dulu biar bisa naik turun nanti terakhir jangan cermin ya ya ini ini dinamo sudah ditata sesuai dengan awalnya tadi hai 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 setelah adaptor kita pasang ini kunciannya ini masuk satu dorong selanjutnya seberupnya dilihat jangan sampai ada yang kelewatan ini kita pasang cara masangnya ya diputar-putar aja sampai pas nah seperti ini harus kita dorong sampai dia kunci klik nah begitu juga dengan yang sini mari aja seperti ini ini kesana nah nunggi seperti itu terus ini penutup di nomornya ini terpasang krup 123 kita 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 selamat menikmati ini kita pasang ya seperti ini terus cari ringnya tadi ya jangan sampai lupa ya tadi ringnya nah taruh sini masukin aja seperti ini ya baru ini kita setting dinamanya ke atas bisa naikkan turun nah yang penting ini jangan terlalu berat ringan ya nyentuh aja jangan terlalu berat nanti kalau terlalu berat muternya nanti bersuara nah yang penting nyentuh aja dan gear-gear ini bisa muter nah kalau kekencangan nanti bersuara kalau terlalu apa namanya terlalu kencang nanti bersuara atau error terlalu kendor nanti juga akan menyimpulkan error suara busik oke sudah kita lanjutkan ke yang lain ini kita lanjut pasang ASF nya ya ini masuk ya nah udah kita skrup ya 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 kita pasang ini sistem vakumnya ya 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 ada pair ini tempatnya pair ya ini ini terus ini juga ada tempat pair kandalkan nah taruh ini ya udah ya 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 nah ya 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 dan selanjutnya ini kita pasang ya ini masuk sini gitu kita seperlukan ini kita tarik dulu ini masuk ya ini keluar nih ini masuk sini ya masuk kuncian ini ya itu tadi mulai keluar masuk ini sepruk oke untuk Yang ini bisa terjadi Teman-teman ini lepas Nah, biasanya Kalau lagi belajar Masangnya bingung, ini sampai lepas Katakan ya, sampai lepas Seperti ini, cara masangnya Seperti ini Ya, masukkan Nah itu, masukkan ke kunciannya Baru dipesanakan Terus, masangnya Ini ada kuncian Kuncian, kuncian Ini juga ada lubang-lubang Kunciannya Posisi begini, masukkan ke Lubang-lubang kuncian Ya Nah Setelah itu, ini kunciannya disini Tinggal naikkan ke atas Nah, dia tidak akan lepas Nah, kita tolong Nah, seperti ini Nah Dia tidak akan lepas Ya Nah, itu kita pasang Ini, ini Masuk kesini Ya Masuk kesini Ini Ya Masukkan dulu Seperti ini Ya Setelah itu Sini baru disesuaikan Rollnya Tarik ke atas Masukkan ke lubang Lubangnya Ya Baru taruh Nah Sekrup R og R and R R R R B ini ada ringnya masukkan ke sana baru pernya baru skrutnya ini akak panjang oke ke depan ini skrup setelah itu ditata nggak ada harus gimana yang penting rapi aja ya beda dengan aslinya yang pertama yada apa-apa yang penting rapi ini ada kunci-kunciannya selamat menikmati selamat menikmati ini ada ringnya ini masukkan selanjutnya kita pasang ini bootnya segini ini ada lubang-lubangnya ini pasponen ya ini ini udah lubang kuncian selanjutnya kita super boot terus kita pasang barnya satu-satu kita pasang pernya posisinya gini yang bengkok ini masuk ini ya baru dimasukkan ke kunciannya ya ada 4 di belakang roll ini depan roll ada satu ini ini juga masukkan ya terus ini juga ini ya 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 kita pasang kabel fleksinya nah sebelum pas masuk di lubangnya ke soketnya jangan ditekan kalau ditekan nanti konektornya ini akan lupas ya konektornya ini akan lupas kalau nggak pas sudah masuk pas baru ditekan nah ini buka dulu masukkan pas masuk ya nah ya 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 dengan kamera gini kayak kagok angle nya ya masuk ya baru di kunci nah ini juga ini ini pas ya kalau sudah pas baru ditekan itu semua ini kabel kabelnya ya 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 ini ya 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 kita di skrok jangan sampai lupa terus kita pasang ini sensornya ini sensornya kita pasang ini ya ya ada lubang-lubangnya ya ini pas ya tidak mungkin tidak pas udah settingannya pas ya 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 kita skrok pas ya jangan miring ya pas kunci-kunciannya itu ya lubang-lubang kuncian itu tadi kita sempat muter ini ini terus kita pasang sensornya kalau ini ini udah gak lengket ya udah gak lengket ganti pakai double tip ya dibuat kotak-kotak yang penting nempel aja ya gak harus bulat seperti ini kita masukkan ke ini lubang sensornya oke sini kalau isolasinya ini atau apa nama perkatnya ini sudah gak rekat bisa diganti dengan lakban atau yang lainnya ya nah itu sensor ini ini kita pasang ya pas lubang-lubangnya ya baru disekruk ya ditata jalur kunciannya ini ini masukkan dulu yang ini ini kesini kan telah masuk baru kesini kan baru di kunci nah seperti ini baru sini tata nah ini yang putih bawah pasang rabi yang yang coklat atau apa namanya ini atas yang yang itu ini untuk telah hai 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 oke terus ini pasang ya ya ada lubang-lubangnya pas skrok sebelum kita lanjut dicek satu-satu ada yang kelewatan apa enggak masanya pertama skrub-skrubnya tab satu-satu dan subuh ya kita belum kita tutup casingnya ya kita tes dulu kalau error berarti ada pemasangan yang salah atau pat yang rusak sebelumnya normal tapi setelah dibongkar kok malah error pasti ada yang salah atau kabel flex ini ada yang lupas banyak faktor ya kita hidupkan printernya kalau tidak ada kendala error baru kita pasang tutupnya kalau ternyata setelah dirakit error dihidupin error diteliti satu-satu pasti ada yang salah pasangnya ya belajar butuh proses ya salah itu wajar dalam belajar ya wajar itu proses Hai seorang teknisi yang mahir pun prosesnya dari kesalahan juga pernah melakukan kesalahan ini udah berjalan tidak ada error sampai bisa nge-print baru dikatakan normal tunggu sampai proses selesai ya biasanya kalau kakritnya digontel ganti dia akan detek kakrit baru ya ada peringatan di monitor ada peringatan di monitor dalam bentuk bahasa Inggris intinya seru kita mencet tombol selesai selama lima detik tombol yang bawah bentuk tahan lima detik sudah bisa buat ring dengan sudah normal tidak ada kendala berarti pemasangan yang sebenar tidak ada yang salah kita matikan printernya ya kita tutup casingnya hati-hati kalau sebelum kita tutup casingnya ya ini penting kita bongkar-bongkar otomatis tangan kita juga nyentuh-nyentuh sensor seperti ini dibersihkan sebelum ditutup casingnya ini juga sensor yang sini ini teraja Oke setelah ada yang kotor sensornya baru kita tutup hati-hati ketika masang tutup sensor sebelah sini jangan sampai pencet casing Hai 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 strok stroknya tinggal empat kalau lebih ada kelebihan berarti teman-teman korupsi scrub ada yang kelewatan belum di scrub selamat menikmati jadi seperti itu cara bongkar pasang total dan cara merakit kembali printer Epson printer Canon IP2770 semoga bermanfaat jangan lupa tekan tombol subscribe untuk bisa mengikuti video kami berikutnya terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax